Sebelumnya perkenalkan dulu nama aku Isminur Hidayah Lahir di Tangerang tanggal 4 September 1998 dari rahim emak gue Ya iyalah dari rahim emak gue ya kali dari rahimnya Lisa Blackpink Dan lahir tanpa adanya sesosok papa karena saat itu papa jualan di Lampung Aku keluar dengan sendirinya gitu dikontrakkan tanpa bantuan siapapun Gara-gara mama udah teriak-teriak minta tolong gak ada yang nolongin Karena saat itu tetangga sebelah sedang denger musik pencung banget Aku terlahir dari kalangan keluarga yang sangat sederhana Papaku seorang supir taksi yang jarang pulang Mamaku pegawai pabrik namun pada saat itu aku lahir keluarga ku mengalami krisis ekonomi Papa pada saat itu jualan kabel di Lampung yang pulangnya sebulan sekali Mama pada saat itu gak kerja Dan disitu aku ngerasa keluarga ku sangat susah sekali Makan aja cuma pake nasi dan sukro udah alhamdulillah banget Aku dan keluarga ku sering banget gonta-ganti kontrakan pindah sana sini Karena nyari kontrakan yang paling murah Hingga pada tahun 2002 aku punya adik Ya adik laki-laki yang bernama Muhammad Adam Alhidayat Dan ketika adikku lahir aku ngerasa keadaan ekonomiku sangat membaik Mama dapat kerjaan dan udah gak pernah yang namanya pindah-pindah kontrakan lagi Keluarga ku sudah membeli rumah yang sederhana namun sangat nyaman SD aku laluin dengan baik Aku gak pinter-pinter banget Tapi bisa menjadi nilai UN terbesar nomor 2 di sekolahku Masa-masa SD ku aku dikenal dengan cewek hitam Suka main panas-panasan di lapangan Di sawah, di got, main bola Pokoknya aku bandel banget Dan sampe aku inget banget Papa ngunciin aku di kamar kalo hujan Soalnya aku selalu wajib banget mandi hujan jika hujan datang Maafin Ismi ya pak Ih papa ganteng banget deh Dan SMP aku laluin dengan normal-normal saja Ismi yang zaman SMP super duper pendiem Tapi punya banyak fans Karena waktu itu gaya dan style aku bener-bener kayak cowok parah Dan semua fans ku perempuan Tapi masa SMA ku tidak sebahagia anak SMA yang lain Aku memang aktif di segala ex school yang berbau olahraga Yaitu bulu tangkis, basket, dan futsal putri Namun aku termasuk orang yang menutup diri Dan males untuk berteman di kelas Aku menjadi orang yang pendiem Tapi punya geng gitu Iya geng biasa aja gak terkenal Dan gak hits di SMA Tau gak sih? Aku di sekolah menjadi korban bully Seriusan? Gak bohong nih mah? Ada dua temenku di kelas Dia seneng banget isengin aku Dari mulai narik kerudung aku Sampai kerudung aku robek Dibohongin minum es kelapa yang ternyata kelapa itu kertas Sampai mereka sering bentak-bentak aku Disini aku gak bisa ngelawan Cuma bisa cengar-cengir kayak orang bego Dan akhirnya aku merasa sakit hati Dan saat itu aku memberanikan diri untuk marah Karena aku capek diperlakukan seperti itu Aku inget banget saat SMA Aku pernah bilang seperti ini Ke temen yang sering jahilin aku Awas ya liat nanti kalau udah lulus Aku akan kuliah hukum Supaya kalian bisa aku hukum Dan suatu saat aku akan menjadi selebgram Gak tau ya Aku gak ngerti zaman SMA itu Aku pengen banget jadi selebgram Waktu terus berjalan Dan setelah lulus SMA Aku memutuskan untuk kerja dan kuliah Yap, aku kuliah setiap hari Senin sampai Jumat Kerja di salah satu perusahaan retail Yaitu Arfamart Enam bulan kemudian Aku memutuskan untuk menambah pekerjaan aku Sebagai ojek online Saat daftar menjadi ojol Banyak banget perdebatan yang terjadi di keluarga Terutama papa Karena papa paham banget kehidupan jalanan seperti apa Yap, papa seorang sepir taksi Aku nekat Dan resmilah aku menjadi tukang ojek online Seru banget deh Pokoknya seru Dari yang seneng-seneng di jalan Dan bercanda sama temen-temen ojol lainnya Sampai sedihnya aku bener-bener nangis di jalan Karena hujan dan jatoh Yah, itu hanya beberapa cerita sedihku menjadi tukang ojek online Tapi aku ngejalaninya sangat senang dan bahagia Gak lama dari itu, tiga bulan kemudian followers IG ku bertambah drastis Mungkin karena aku perempuan, muda, dan menjadi tukang ojek online Aku sering diwawancarai wartawan dan sering masuk berita online Namun dibalik itu semua ada kejadian yang membuat aku drop Ketika aku melakukan kesalahan di sosmed dengan menggunakan atribut ojol Semua orang memojokkan aku Bahkan sampai menakut-nakutiku dengan hal-hal yang sangat seram Dari situ aku tahu mana yang bener-bener temen nguatin aku di saat drop Dan mana temen-temen yang fake Aku terlalut-rarut dalam kesedihan Dan aku sadar Mi, kalau lo nangis terus lo kapan bangkit? Regaparter dalam dunia per-youtubanku Selalu kasih support Dan dari situ aku semangat buat bikin video Akhirnya aku bangkit Dan sampai sekarang aku masih menjadi mahasiswi, karyawan minimarket, ojol walaupun udah jarang Dan youtuber Enggak-enggak, youtuber abal-abal Aku juga mau ngucapin terima kasih untuk Allah yang sudah memberi kesempatan hidup Untuk mama dan papa yang selalu menjadi peganganku di saat drop Dan Adam adikku yang selalu bantuin aku kalau ada masalah Dan Rega juga menjadi partner kerja di Youtube Dan spesial buat kalian ponakan ismi yang selalu support aku Dan terima kasih yang sudah menonton video ini Semoga kalian termotivasi dengan ceritaku Makasih ya buat support dari kalian I love you, peluk jauh Muaah 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 Muaah